Ini adalah tempat dengan pemandangan yang indah. Ada gunung dan sungai, dan burung serta binatang bermain-main di hutan. Namun, Feng Hao sedang tidak berminat untuk menghargai pemandangan yang indah. Suami Melihat Feng Hao keluar, wanita berpakaian putih itu dengan tidak sabar berjalan ke arahnya. Dia berdiri di depannya dan memanggil dengan manis. Suara lembutnya membuat otot dan tulang Feng Hao lemas. Harus dikatakan bahwa wanita cantik dan lembut seperti itu memang merupakan istri yang sempurna di hati setiap pria. Pada saat ini, bahkan Feng Hao sedikit terkejut. Suamiku, siapa dia? Wan Xin dan Yan Qing keduanya membungkuk. Tangan mereka yang seputih bunga bakung secara alami diletakkan di pinggangnya, melingkarinya dari waktu ke waktu. Niat mereka jelas. Jujur. Dia Feng Hao awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi ketika dia melihat wanita berpakaian putih menatapnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak tega melakukannya, jadi dia berkata dengan lembut kepada ketiga wanita itu. Biarkan aku menjelaskannya padanya, oke. Kemudian, tiga lebam muncul di pinggangnya. Merasakan sakit yang menusuk, dia tidak bisa menahan nafas. Ekspresi sedihnya akhirnya memuaskan Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Kemudian, dia menarik wanita berpakaian putih itu ke sungai tidak jauh dari gua. Air di dunia ini sangat jernih, begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Sekilas, orang bahkan bisa melihat ikan-ikan berenang di air. Hanya ketika mereka berdua berjalan mendekat, ikan-ikan itu lari dengan panik, bersembunyi jauh. Mengapa kamu mengikutiku? Feng Hao mengerutkan alisnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bertanya pada wanita berpakaian putih itu. Dia ingat bahwa dia tidak membawanya ke sini. Suamiku, jangan bilang padaku. Kamu tidak menginginkanku lagi. Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya yang cerah memerah dan air mata muncul. Bahkan suaranya yang ringan bergetar, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Hei, hei, bisakah kamu tidak menangis? Melihatnya menangis, Feng Hao sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan memandangnya dengan bingung. Suamiku ingin aku tidak menangis, jadi aku tidak akan menangis. Hidung wanita berbaju putih itu bergerak-gerak saat dia merintih. Namun, dia sudah berhenti menangis. Namun, masih ada dua garis air mata di wajahnya. Mendesah. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas berat di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menghapus air mata di pipinya. Tindakan mesra itu membuatnya sedikit tersipu, dan juga membuat Joan of Arc dan dua gadis lainnya sedikit terlonjak. Segala sesuatu tentang Feng Hao baik, tetapi ada satu hal tentang dia, dan itu adalah dia terlalu berhati lembut. Namun, bukankah justru karena dia berhati lembut mereka bisa berkumpul bersama? Ini adalah sesuatu yang mereka ketahui dengan baik di dalam hati mereka. Namun, mereka masih merasa sedikit masam di hati saat melihat pemandangan di depan mereka. Namun, alis Yan King sedikit berkerut. Ini karena dia tahu bahwa wanita berbaju putih itu jelas bukan orang biasa. Dia tidak tahu apakah mengikuti Feng Hao merupakan berkah atau bencana baginya. Nyonya, kenapa kamu memanggilku suami? Setelah menunggu emosi wanita berpakaian putih itu tenang, Feng Hao akhirnya bertanya dengan wajah pahit. Meskipun dia melakukan sesuatu yang intim pada saat itu, dia ingat bahwa dia diganggu oleh tiga orang dari organisasi abadi. Karena kamu adalah suamiku. Kalau tidak, kenapa kamu yang menciumku saat aku bangun? Wanita berbaju putih itu memandangnya dengan malu-malu. Kasih sayang di matanya yang jernih membuat Feng Hao memalingkan wajahnya. Dia tidak tahan. Meski efek sampingnya telah hilang, dia masih belum bisa tenang saat dihadapkan pada wanita abadi yang begitu lembut dan lembut. Bagaimanapun, dia juga orang normal. Aku tadi. Feng Hao ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Memang benar, dialah yang menciumnya dan dia tidak memaksanya. Pada akhirnya, itu semua karena gurunya yang buruk, Penatua Feng. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat tiga wanita yang marah di kejauhan, Feng Hao merasakan sakit kepala. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Oh iya, siapa kamu? Jika apa yang dikatakan Penatua Feng benar, maka-makam ini seharusnya milik wanita berjubah putih di depannya. Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan seorang kaisar agung. Bahkan mungkin saja dia adalah salah satu kaisar agung dari era mitologi. Sikapnya segera berubah tanpa disadari. Aku, aku tidak tahu siapa aku. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung di matanya. Setelah beberapa saat, dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menggelengkannya tak terkendali. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Ingatannya sangat pendek. Selain saat dia dekat dengan Feng Hao, segalanya kosong. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa dekat dengan Feng Hao. Seolah-olah dia mempunyai sesuatu yang sangat penting baginya. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Namun, karena hal inilah wanita berbaju putih itu bertekad untuk mengikutinya. Mendengar apa yang dia katakan, Feng Hao sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan wanita berpakaian putih ini kehilangan ingatannya dan terlihat seperti orang biasa, dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Nona, jangan panik. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda. Melihat ekspresi bingung di wajah wanita berpakaian putih itu, Feng Hao hanya bisa menghiburnya. Mungkin dia akan pergi setelah ingatannya kembali. Oke. Meski hanya kalimat sederhana, wanita berbaju putih itu dengan cepat menjadi tenang. Dia merasa pria di depannya bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Fiu. Melihatnya seperti ini, Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega. Dia memandangnya dengan ekspresi yang rumit. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Ling Er, Si Nier, King Er, Dengarkan aku. Melihat tatapan tidak ramah mereka, Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia menarik mereka bertiga ke samping dan dengan lembut menjelaskan kepada mereka apa yang dia temui. Tentu saja, dia menyembunyikan keberadaan Penatua Fen. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia muncul di aula dan bahwa dia tidak punya pilihan selain memperbaiki enam kristal ilahi tertinggi dan seterusnya untuk berurusan dengan anggota organisasi abadi. Maksudmu dia adalah penguasa makam ini. Joan of Arc dan dua wanita lainnya memandangnya, tercengang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. 1262 Di kejauhan, seorang wanita cantik berbaju putih berdiri anggun di tepi sungai. Dia seperti Dewi yang turun. Keanggunannya luar biasa dan telah menghilangkan semua kesombongannya. Saat ini, kepalanya menunduk dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi wajahnya sedikit sedih. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitam panjangnya berkibar. Gaun putih di tubuhnya bagaikan ombak yang bergelombang di udara, memperlihatkan sosok anggun dan anggunnya. Akhirnya, perlahan, dia mengangkat kepalanya. Bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajah cantiknya bagaikan mata air sungai yang tenang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rasanya seperti lapisan demi lapisan epifilum yang sedang mekar. Saat tiba-tiba muncul, ada sedikit rasa malu. Itu seperti momen ketika es dan salju mencair, menggerakkan jiwa seseorang. Segala sesuatu dihadapannya seperti lukisan yang indah. Seseorang tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya. Hem. Feng Hao menarik pandangannya dan tidak berani melihatnya lagi. Dia menganggup dengan tegas. Saudara Hao, maksudmu dia adalah penguasa ketiadaan sebelumnya? Yan Qing bertanya dengan heran dengan mata mengemaskannya terbuka lebar. Bagaimanapun juga, ini adalah makam penguasa ketiadaan sebelumnya. Jika wanita berbaju putih ini adalah penguasa makam, bukankah itu berarti dia adalah penguasa ketiadaan? Memikirkan hal itu, mereka tidak bisa tidak melihat Feng Hao dengan bingung. Sebab menurut legenda, penguasa ketiadaan sebelumnya adalah seorang laki-laki. Bagaimana dia menjadi seorang wanita sekarang? Dia bukan penguasa ketiadaan. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Linger, Siner, Kinger, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, hanya saja. Saudara Hao, jangan katakan lagi. Kami tahu kamu melakukan ini demi kebaikan kami sendiri. Joan of Arc mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bibirnya untuk menghentikannya melanjutkan. Mereka bertiga tahu betul bahwa selama mereka memikirkan diri mereka sendiri, Feng Hao pasti akan memberitahu mereka tanpa syarat. Namun, ada beberapa hal yang lebih baik diketahui daripada tidak diketahui. Selain itu, mereka percaya bahwa suatu hari, Feng Hao akan memberitahu mereka secara pribadi. Anda melihat ketiga istrinya yang lembut, hati Feng Hao tergerak, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melepaskan segalanya. Saudara Hao, jika dia bukan penguasa kekosongan, lalu siapa dia? Setelah beberapa saat, Yang King mau tidak mau bertanya karena penasaran. Dia adalah penguasa makam ini. Feng Hao mengulangi. Ketika dia melihat mereka bertiga tampak kebingungan, dia menjelaskan, singkatnya, ini bukanlah makam Master of the Void Martial Arts sebelumnya. Ini adalah makamnya. Itu juga karena makamnya ada di area ini sehingga langit dunia bawah misterius telah tercipta. Apakah kamu mengerti sekarang? Untuk menghilangkan keraguan mereka bertiga, Feng Hao memberitahu mereka semua yang dia tahu. Pada akhirnya, Kiong Lingar dan dua wanita lainnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Langit dunia bawah misterius adalah tempat di mana bahkan para ahli tingkat Sein pun pasti akan mati jika mereka masuk. Jika makam wanita berjubah putih itu benar-benar berakhir dalam kondisi seperti ini, maka latar belakangnya akan terlalu menakutkan. Hanya ini yang aku tahu, dan ini hanya dugaan. Namun, ini memang makamnya. Aku bisa memastikannya. Melihat mereka masih ingin bertanya, Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum pahit. Setelah sekian lama, Johan of Arc dan dua wanita lainnya akhirnya mencerna kabar tersebut. Faktanya, mereka tidak mencernanya, tetapi untuk sementara menahan rasa terkejut di hati mereka. Ketika mereka melihat wanita berbaju putih itu lagi, tatapan mereka berbeda. Tidak heran, tidak disangka ia memiliki kekuatan seperti itu. Pandangan bijaksana muncul di mata Yan King. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya pada Feng Hao, yang tersenyum pahit, Saudara Hao, apa rencanamu? Ini. Melihat mereka bertiga sedang menatapnya, Feng Hao menggaruk kepalanya dengan sedih. Aku tidak tahu, tapi dia sepertinya telah kehilangan ingatannya. Sepertinya wilayahnya telah benar-benar hilang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Lebih baik biarkan dia tetap di sisiku untuk sementara waktu. Titik, saya pikir jika ingatannya pulih, dia harus pergi. Mendengar perkataannya, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King saling berpandangan. Meski mereka sedikit sedih, mereka sedikit mengangguk. Pikiran wanita berkulit putih itu semurni selembar kertas putih, dan dia telah kehilangan ingatannya. Omong-omong, dia juga orang yang menyedihkan. Jika mereka meminta Feng Hao untuk meninggalkannya sendirian, mereka tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika Feng Hao kembali bersama keempat wanita itu, Wu Neng telah disiksa sampai mati oleh Gui He. Mereka yang bersembunyi di kegelapan juga diam-diam pergi, tidak berani berpikiran jahat. Bagaimanapun, orang-orang dari klan Roh Dukun adalah contoh terbaik. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih kuat dari orang-orang dari organisasi abadi. Melihat kelompok lima Feng Hao terbang di atas, Xie Yandong dan yang lainnya memandang mereka dengan tatapan aneh. Anak ini sangat menikmati kebahagiaan memiliki banyak pasangan. Saudara Gui He. Karena rasa malu dari kecantikan di belakangnya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi mereka. Saat itulah dia melihat ke arah Gui He, yang masih memasang ekspresi sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sepanjang jalan, Yan Qing dan dua wanita lainnya juga menjelaskan prosesnya secara detail kepadanya. Omong-omong, penyebab semuanya adalah karena dia. Jika dia tidak menyinggung Wu Neng saat itu, ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersalah saat ini. Tidak apa-apa. Kakak-kakakku meninggal dengan layak dan membawa kemuliaan bagi klan. Aku akan melaporkannya dengan jujur setelah mengambil harta langka klan. Gui He menarik kembali emosi sedih di matanya. Matanya mulai fokus dan berkedip karena kebencian. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Kali ini, dia membenci seluruh klan Roh Dukun. Saudara Gui He, jangan khawatir. Di masa depan, kita akan membunuh para bajingan dari klan Roh Dukun itu bersama-sama. Sial, itu terlalu menyebalkan. Longyue Pas adalah orang pertama yang mati dan berteriak dengan benar. Ketika klan Roh Dukun disebutkan, dia juga dipenuhi amarah. Setelah hampir terbunuh dua kali, tidak peduli seberapa baik temperamen seseorang, dia tetap menyimpan dendam. Kilatan tajam melintas di mata Suemo. Jika bukan karena kedatangan Feng Hao yang tepat waktu, dia akan mencapai akhir hidupnya sebagai guru ramalan ilahi. Belasungkawa. Feng Hao melangkah maju dan menepuk pundaknya. Masalah ini pasti tidak akan berakhir dengan kematian Wu Neng. Terlebih lagi, klan Roh Dukun mungkin tidak akan melepaskan mereka yang membunuh Wu Neng. Permusuhan kedua belah pihak telah terbentuk sempurna karena masalah ini. Ayo pergi. Saatnya keluar. Setelah berkeliling dunia ini, semua orang pergi ke olah utama untuk melihatnya. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk meninggalkan makam. Di luar, masih ada badai yang menunggu mereka. 1263 Setelah pertarungan Feng Hao dengan, yang abadi, orang-orang dimakam pada dasarnya hanya berkeliaran dengan santai di seluruh dunia dan mengunjungi olah besar. Mereka pada dasarnya tidak menemukan apapun dan keluar melalui lorong. Saat ini, suasana di dunia luar agak aneh. Itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian aneh. Bahan bajunya sama sekali tidak biasa. Pola berurat muncul di sana dan menutupi seluruh jubahnya, beriak dengan pesona yang tak terlukiskan. Dia berdiri di langit Suan Ming. Cahaya hijau samar di sekelilingnya beriak seperti air danau, membentuk aura yang sangat besar. Dia berdiri di sana seperti dewa sejati. Kekuatannya yang besar membuat hati orang-orang bergetar, dan mereka tidak berani meremehkannya. Bahkan para orang suci agung dari berbagai ras dengan hati-hati menjaganya. Kewaspadaan melintas di mata mereka dari waktu ke waktu. Yang abadi. Ini adalah organisasi puncak yang namanya mengguncang benua seratus ras. Tidak ada seorang pun atau ras yang dapat mengabaikan keberadaan mereka. Pada saat ini, meskipun dia satu-satunya yang berdiri di sana, meskipun semua ahli dari berbagai ras bergabung, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghentikannya. Oleh karena itu, suasana berubah drastis ketika orang-orang dari, Immortals muncul. Semua orang mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan jika bangsanya sendiri telah memperoleh sesuatu yang bagus di dalam makam, mereka akan dapat menghentikannya jika dia ingin mengambilnya dengan paksa. Oleh karena itu, mereka semua sangat khawatir saat ini. Bahkan orang-orang dari, Immortals telah muncul. Hao Tian sedikit mengernyit dan berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Namun, matanya berkedip-kedip tidak yakin, seolah sedang memikirkan sesuatu. Desir-desir-desir. Dengan tiga suara yang menusuk udara, tiga sosok keluar dari kubur. Tidak diragukan lagi mereka adalah tiga orang dari, Immortals. Apakah kamu mendapatkan barangnya? Pakar yang juga memakai topeng bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada fluktuasi dalam suaranya. Tidak. Tria yang berdiri di tengah basah oleh keringat. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Di depan pembangkit tenaga listrik sejati ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Iya. Mendengar kata-kata itu, sepasang mata tiba-tiba bersinar di balik topeng ahli misterius itu. Mereka sama mempesonanya dengan matahari di langit, menyebabkan orang lain tidak dapat melihatnya secara langsung. Seketika, ketiga anggota muda organisasi Immortal berlutut saat tubuh mereka menggigil. Ceritakan padaku tentang situasinya. Bukan saja pria misterius itu tidak marah, dia bahkan bertanya dengan nada tertarik. Yang mulia, seperti ini. Pria di tengah tidak mengangkat kepalanya saat mulutnya mulai bergerak. Namun, tidak ada suara yang keluar. Namun, ekspresi wajah pria misterius di balik topeng itu telah berubah. Masih ada orang yang hidup di aula, dan dua di antaranya. Ekspresi pria misterius di balik topeng itu juga agak tercengang. Sedikit kebingungan melintas di matanya yang cerah. Pemahamannya tentang makam ini jauh melebihi pemahaman orang biasa. Ini bukanlah makam master alam bela diri Void sebelumnya. Mungkinkah, orang itu adalah penguasa kekosongan sebelumnya. Mungkinkah dia telah mengetahui rahasia mutiara jiwa? Hati pria misterius itu dipenuhi keraguan, dan cahaya ilahi di matanya menjadi semakin menyelaukan. Setelah mendengarkan penjelasan dari ketiga orang tersebut, tatapannya tanpa sadar menyapu beberapa ahli ras manusia. Tatapannya yang sangat dingin menyebabkan lima ahli ras manusia ketakutan. Mereka tanpa sadar melepaskan auranya dan mengambil posisi bertahan. Master of the Void Martial Realm berasal dari ras manusia. Terlebih lagi, jika itu benar-benar master alam bela diri Void sebelumnya, bahkan dia akan merasa sedikit khawatir. Mungkin saja rencananya kali ini akan hancur. Fiuh! Melihat bahwa dia tidak menghukum mereka, ketiga anggota muda itu diam-diam menghela nafas lega. Namun, mereka tetap berlutut di sana, tidak berani bergerak sedikitpun. Swash swash swash! Tak lama kemudian, siluet terus menerus terbang keluar dari makam dan kembali ke kemah masing-masing. Apa? Satu orang mengalahkan tiga orang dari organisasi imortal. Teriakan keterkejutan terdengar dari suatu tempat, menyebabkan para ahli yang berdiri di sekitar tanpa sadar melihat ke arah itu. Sekilas saja, semua orang melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan penampilan aneh dan sepasang sayap besar di punggungnya. Dia berdiri di sana dengan kaget, tercengang ketika dia menatap beberapa junior di depannya. Itu klan bulu terbang. Semua orang segera mengenali identitas lelaki tua itu. Klan bulu terbang adalah kelompok pertama yang menyerang makam dalam, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan darinya. Ini karena mereka tidak menyerang Allah utama. Kemudian, mereka menjelajahi makam dalam. Meskipun mereka memperoleh banyak harta langka, mereka bahkan tidak melihat bayangan mutiara jiwa. Belakangan, klan bulu terbang juga menyadari lelucon yang disebabkan oleh kera kepala tembaga api merah. Rentetan kejadian setelah itu membuat mereka tercengang. Setelah kejadian tersebut, mereka segera mundur dari makam dalam. Meski keuntungan yang mereka peroleh tidak banyak, namun itu tidak cukup untuk menutupi kerugian yang mereka derita di makam dalam. Harus diketahui bahwa para elit jenius itu adalah semua eksistensi yang memiliki peluang untuk maju ke alam suci agung. Bakat mereka seperti harta karun di manapun mereka ditempatkan. Belakangan, para ahli menemukan bahwa para junior yang kembali semuanya sangat terkejut. Selain itu, mereka mau tidak mau melihat beberapa ahli dari ras manusia. Warisan dari Master of the Void Martial Arts sebelumnya telah diperoleh oleh seorang pemuda dari ras manusia. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Seketika, para ahli di pintu masuk makam mulai tegang. Hampir semuanya memendam permusuhan terhadap para ahli ras manusia. Ini karena tidak ada yang memperoleh apapun. Mungkin saja beberapa harta langka yang dikumpulkan oleh Master of the Void Martial Arts sebelumnya telah dimonopoli oleh pria itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah para great saint dari berbagai klan. Orang-orang yang mereka bawa tidak diragukan lagi adalah murid elit jenius dari sekte mereka. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Namun, mereka semua binasa di dalam kubur. Bagaimana mungkin mereka mau menerima nasib seperti itu? Namun, mereka belum mengambil tindakan. Lagi pula, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi. Yang terpenting, itu karena keberadaan satu orang. Seseorang dari ras manusia. Pakar misterius itu mau tidak mau terlihat ragu-ragu di balik topeng saat dia mendengarkan laporan. Tatapannya sekali lagi tertuju pada tiga anggota muda di depannya. Yang mulia, semua yang saya katakan adalah benar. Orang itu benar-benar ada di dalam aula utama setelah dibuka. Pria di tengah bermandikan keringat dingin. Suaranya sedikit bergetar, dan matanya dipenuhi keraguan dan kepanikan. 1264 Setelah mendengar diskusi di sekitar mereka, ketiga anggota muda Immortals hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, itu tidak mungkin. Untuk membuka pintu perunggu Aula, mereka telah berusaha keras, tetapi tidak berhasil. Saat mereka hendak menyerah, anehnya pintu perunggu itu meledak karena pemboman mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah itu, mereka melihat pemandangan di dalam peti mati geok. Tria itu, yang terlihat seperti dewa iblis. Apakah begitu? Tria misterius itu memandang mereka dengan acuh tak acuh, menyebabkan mereka bergidik. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ada orang yang hidup di Aula Besar Makam. Dan sekarang, setelah mendengar beberapa diskusi para ahli, wajar jika dia memiliki keraguan. Namun, berdasarkan pemahaman mereka tentang manik-manik spiritual, situasi ini bukannya tidak mungkin. Manik jiwa berisi rahasia kehidupan kekal. Ini jelas bukan janji kosong. Generasi muda dari ras manusia. Cahaya ilahi berkedip-kedip di mata ahli misterius itu saat tatapannya terus-menerus menyapu beberapa ahli dari ras manusia. Dia tidak takut para ahli ras manusia akan merasa tidak senang dan memulai perkelahian. Ini semakin menarik. Di bawah topeng, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ada sesuatu yang lain dalam cahaya ilahi di matanya. Dia percaya bahwa ketiga anggota muda sekte itu mengatakan kebenaran. Generasi muda dari ras manusia memang berada di aula besar. Ini karena kartu truf yang dia berikan kepada mereka telah hancur. Ini cukup untuk membuktikan bahwa lawan mereka sangat kuat dan jelas bukan orang yang sederhana. Bahkan ahli misterius itu sendiri tidak dapat menebak dengan tepat bagaimana orang dari generasi muda ras manusia ini memasuki aula itu dan apa sebenarnya yang dia peroleh dari aula itu. Namun, sangat mudah baginya untuk mengungkap semua misteri ini. Tidak peduli betapa hebatnya bakat seorang anggota generasi muda, bagaimana mungkin dia bisa lepas dari telapak tangannya. Saat pandangannya menyapu para ahli ras manusia, senyuman di sudut mulutnya semakin lebar. Auranya stabil saat dia berdiri di sana dengan tidak tergesa-gesa. Namun, aura di sekelilingnya semakin dingin. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Umat manusia, mungkinkah? Saat Hautian mendengarkan dengan cermat diskusi para pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan, alisnya terjalin erat. Saat itu, bukan hanya dia saja yang curiga. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan memandangnya dari waktu ke waktu. Ini karena kelompok orang yang digambarkan oleh para junior ini sangat mirip dengan kelompok yang dibawakan Hautian. Lagi pula, tidak banyak orang yang secantik Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang pernah masuk ke dalam makam. Dari tiga wanita cantik yang berkumpul, hanya junior yang dibawa oleh Hautian yang memiliki kualifikasi. Oleh karena itu, semakin banyak tatapan yang tertuju pada tubuh Hautian, dan bahkan ada beberapa yang memperlihatkan tatapan tidak bersahabat. Memang benar teknik penempaan Hautian telah mencapai puncak dunia ini. Namun, para ahli tidak lupa bahwa di belakang Hautian terdapat sekolah tertinggi umat manusia, Akademi Surgawi. Dengan kata lain, para junior itu juga berasal dari Akademi Surgawi. Seorang junior yang mampu mengalahkan tiga anggota organisasi Surgawi menunjukkan bahwa bakatnya biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Orang seperti itu harus berhubungan baik atau dibunuh. Hanya dua jalur ini yang bisa dipilih. Jika tidak, begitu dia dewasa, dia mungkin menjadi eksistensi yang dapat mengubah situasi berbagai klan saat ini. Makam dari Master of the Void Martial Realm sebelumnya. Mungkinkah Feng Hao memperoleh warisan dari Master of the Void Martial Realm sebelumnya? Meskipun mereka menebak-nebak, Hautian sudah yakin di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa Feng Hao memiliki Void Martial Pisik. Jika tidak, jika bukan karena warisan dari Master Alam Beladiri kekosongan sebelumnya, Feng Hao tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan anggota organisasi Surgawi. Hautian sangat jelas tentang hal ini. Meski kekuatan Feng Hao masih luar biasa saat memasuki makam, itu masih jauh dari cukup untuk menekan para jenius muda dari berbagai klan. Ini buruk. Wajah Hautian menjadi pucat ketika dia merasakan sepasang mata cerah menyapu dirinya dari waktu ke waktu. Dia tahu situasinya tidak baik. Pembangkit tenaga listrik misterius dari organisasi Surgawi ini membuatnya merasa sangat tertekan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Selain itu, ada banyak makhluk kuat dari klan lain yang menunggu di sekitarnya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Itu sungguh mustahil. B. Stark Beraninya kau membunuh anggota klanku? Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang tampak sangat jelek melompat keluar dan mengutuk. Wajahnya ganas saat aura pembunuh melesat ke arah Hautian. Huff! Mata Hautian tiba-tiba fokus dan dia mendengus dingin. Aura yang mirip dengan Lei Yun tiba-tiba meletus dan bertabrakan dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, serangkaian dentuman sonic terdengar. Orang tua jelek itu tertangkap basah dan terpaksa mundur tiga langkah karena dampaknya. Wajah jeleknya segera menjadi sangat jelek. Manusia terkutuk, aku akan membunuhmu. Seolah merasakan tatapan mengejek dari sekeliling, lelaki tua jelek itu menjadi marah. Tanda hitam legam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ruang meledak dan lampu hijau beriak. Setelah itu, Rune terbentuk menjadi kepala iblis jahat yang menyerang Hautian. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua ini berasal dari klan roh bertuah. Dia membawa Wu Neng dan yang lainnya ke langit Suan Ming. Dia tidak pernah menyangkau Wu Neng akan disiksa dan dibunuh di dalam kubur. Hal ini menyebabkan kemarahan yang sangat besar muncul di dalam hatinya. Karena tidak bisa tenang, dia segera menyerang Hautian. Kamu sedang mendekati kematian. Suasana hati Hautian sangat buruk. Karena lelaki tua itu memprovokasi dia, dia tidak menahan diri. Dia mengulurkan tangannya, mengambil palu raksasa itu, dan secara alami mengayunkannya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat palu raksasa itu jatuh, bahkan ruangan itu hancur hingga runtuh. Bayangan palu raksasa, seperti kereta perang kuno, menghantam kepala iblis dengan aura yang mengejutkan. Bang-bang-bang. Setelah ledakan yang memekakan telinga, kepala iblis itu hancur berkeping-keping oleh palu besar. Itu meledak, dan angin kencang yang sangat dingin menyebabkan ruang di sekitarnya bergelombang seperti permukaan danau. Selain itu, retakan hitam yang mengerikan kadang-kadang muncul di sekitarnya, dan bagian dalam retakan itu berwarna hitam pekat. Of! Kekuatan berat menembus ruang dan menghantam dada lelaki tua jelek itu. Dalam sekejap, dia dikirim terbang sambil mengeluarkan setegup darah. Samar-samar terdengar suara tulang patah. Dia terlempar keluar dari daerah terpencil dan jatuh ke langit gelap suanming. 1265 Kekuatan satu palu begitu kuat. Melihat lelaki tua dari klan Roh Dukun yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pandai besi legendaris dari klan manusia telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia memiliki kekuatan absolut dan telah mengalahkan orang suci agung dari klan Roh Dukun dengan satu serangan. Dari sini, dapat dilihat bahwa keterampilan menempahnya tidak hanya mencapai puncak, kekuatannya juga tidak lebih lemah dari banyak ahli di sini. Dalam sekejap, semua orang memandang Houtian dengan cara yang sangat berbeda. MHM, orang ini tidak biasa. Secercah keterkejutan muncul di mata ahli misterius itu. Alasannya adalah metode Houtian dalam mengerahkan kekuatannya praktis telah mencapai tingkat sempurna. Dia mampu menggunakan semua energi di tubuhnya, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli misterius itu. Klan Roh Dukunku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang tua jelek itu memuntahkan beberapa suap darah saat dia melihat Houtian, yang seperti dewa perang. Dia panik di dalam hatinya ketika dia meninggalkan kata-kata itu dan dengan cepat terbang keluar. Kamu ingin pergi? Cahaya dingin melintas di mata Houtian saat dia sekali lagi mengangkat palu di tangannya dan menghantamkannya ke punggung lelaki tua itu. Karena dia sudah menyinggung orang tua itu, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Gemuruh. Bayangan besar palu itu sangat kuat, membawa momentum yang dapat membelah langit dan bumi. Seolah-olah ia memiliki mata yang menabrak punggung lelaki tua itu. Perisai Dukun. Sedikit kepanikan muncul di mata lelaki tua jelek itu. Dia bergumam pelan, dan dia buru-buru mengangkat mantra yang seperti langit penuh bintang, mengembun menjadi bentuk perisai persegi untuk melawan. Boom. Palu besar itu menghantam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ketika perisai yang dipadatkan dari mantra bersentuhan dengannya, retakan lebar muncul di sana sebelum meledak. Pemandangan itu seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang, memecah ketenangan asli saat riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ruang di sekitarnya terkoyak dan retakan hitam pekat sangat menakutkan. Orang tua jelek itu berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Punggungnya hampir hancur dan bahkan tulang putihnya pun terlihat. Dia terlempar seperti anjing liar saat dia mengertakan gigi dan dengan cepat terbang keluar. Dia bahkan tidak berani mengatakan apapun karena dia berlumuran darah di sepanjang jalan. Huff. Melihat ini, Hao Tian tidak mengejarnya. Dia hanya mendengus jijik dan menyimpan palu besar itu dengan membalikkan tangannya. Tatapan dinginnya menyapu para ahli dari berbagai klan, menyebabkan mereka panik. Tidak banyak yang berani menatap matanya. Hanya dengan dua ayunan palu, para ahli dari klan Roh Dukun melarikan diri seperti anjing liar. Tidak banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa melakukan hal seperti itu. Karena dua ayunan itu, banyak ahli yang awalnya gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Ini jelas merupakan seorang ahli yang tidak bisa dianggap enteng. Alasan mengapa mereka tidak pergi sangatlah sederhana. Mereka ingin memastikan apakah pemuda yang mampu mengalahkan tiga orang dari organisasi abadi itu berasal dari klan manusia. Terlebih lagi, meskipun Hao Tian kuat, masih ada orang lain yang bisa menekannya di medan perang. Pakar misterius dari organisasi abadi. Jelas sekali bahwa organisasi abadi muncul entah dari mana karena sesuatu di dalam makam. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya benda itu telah direnggut oleh pemuda itu. Akankah ahli misterius ini bersedia membiarkan masalahnya? Oleh karena itu, meskipun itu hanya demonstrasi kecil, Hao Tian tidak santai sama sekali. Sebaliknya, hatinya menjadi semakin berat. Rahasia bahwa Feng Hao adalah master seni bela diri void tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saat itu, Master of the Void Martial Arts sebelumnya sangat kuat. Dia mengamuk di benua seratus suku dan membuat namanya terkenal. Namun, di saat yang sama, dia juga telah menyinggung banyak ahli. Meski ahli dari zaman itu sudah lama meninggal, bagaimana keturunan mereka bisa melepaskan kebencian ini? Ketika saatnya tiba, Feng Hao yang belum dewasa tidak akan mampu mengatasinya. Terlebih lagi, ras manusia juga akan mendapat tekanan besar karena hal ini. Namun, semua ini bersifat sekunder. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menangani situasi saat ini. Nak, kamu benar-benar tahu cara mempersulit orang lain. Sudut mulut Hao Tian melengkung menjadi senyuman pahit. Sungguh tidak mudah baginya untuk menemukan seorang murid. Jadi, itu adalah ahli pandai besi. Mendengar diskusi di sekitarnya, ahli misterius itu juga memahami identitas asli Hao Tian. Segera, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Hao Tian, jadi itu dia. Meskipun dia seorang pertapa, dia masih tahu nama master pandai besi terbaik di dunia. Tuan Hao Tian. Dia mengerutkan bibir dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Suaranya memang tidak nyaring, namun semua orang yang hadir bisa mendengarnya dan langsung menarik perhatian semua orang. Ya, Hao Tian sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan tenang berbalik ke samping dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada sedikitpun perubahan pada ekspresi tegasnya. Saya sudah lama mendengar nama master Hao Tian. Saya ingin tahu apakah master Hao Tian tertarik untuk bergabung dengan organisasi dewa kita. Pakar misterius itu sepertinya sedang mengobrol santai sambil menyampaikan undangan kepada Hao Tian di bawah tatapan semua orang. Hai. Para ahli lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Semua orang tua terlihat iri di mata mereka. Organisasi dewa sangat kuat dan misterius. Dapat dikatakan bahwa bisa bergabung dengan organisasi dewa juga merupakan pengakuan atas kemampuan seseorang. Lagi pula, jika orang biasa bisa masuk ke dalam organisasi yang kuat, itu akan melemahkannya. Organisasi dewa selalu kuat karena mereka hanya menginginkan yang kuat. Yang lemah akan disingkirkan dengan kejam. Dikatakan bahwa hanya ada 10 orang di organisasi dewa yang dapat disebut yang mulia. Selalu seperti itu, hanya 10 yang mulia ini yang dapat mewakili organisasi dewa ketika mereka bepergian keluar. Pada saat ini, ahli misterius dihadapan mereka tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 10 yang mulia. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa rangkingnya. Menghadapi undangan seperti itu, Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Segera setelah itu, ekspresi matanya kembali normal. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Tidak tertarik. Jadi bagaimana jika itu adalah organisasi dewa? Bisakah itu membantunya menempa imperial armamen? Kalau tidak, mengapa dia bergabung dengan organisasi dewa? Adapun kehidupan kekal, itu hanyalah lelucon. Jika orang-orang dari organisasi dewa benar-benar bisa hidup selamanya, maka benua seratus ras pasti sudah dikuasai oleh mereka sejak lama. 1266 Organisasi abadi adalah kekuatan yang ditakuti oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Di saat yang sama, tidak banyak orang yang bisa menolak undangan dari organisasi abadi. Begitu saja, tidak ada satupun ahli dari berbagai ras yang berdiri di atas panggung yang bisa menahan godaan ini. Meskipun bergabung dengan dewa sekarang mungkin tidak menjamin kehidupan abadi, sumber daya dewa jauh melampaui imajinasi orang biasa. Tidak ada yang tahu apa yang ditinggalkan oleh Celestial Supremes saat itu. Selain itu, warisan yang ditinggalkan oleh yang tertinggi dari yang abadi sudah cukup bagi yang abadi untuk terus berkembang. Organisasi ini seperti abadi, abadi, kuat, dan selalu berdiri di puncak dunia. Tetapi pada saat ini, Houtian menolak undangan dari organisasi kursi tinggi surgawi tanpa ragu-ragu di depan semua orang. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang ketika mereka memandangnya dengan mulut ternganga dan mata terbuka lebar. Sebagai pandai besi terbaik di dunia, tidak dapat dihindari bahwa Houtian akan bangga dan sombong. Namun, ia selalu menjalani kehidupan sederhana. Saat ini, dia tidak mengenakan pakaian mewah yang terbuat dari berbagai bahan seperti pembangkit tenaga listrik ini. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kain kasar. Semua yang dia miliki, termasuk tujuan hidupnya, adalah mencapai puncak pandai besi. Ini juga berarti objek luar tidak lagi menarik baginya. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik ini merasa mereka terlalu sombong dibandingkan dengan Houtian. Saat ini, mereka tiba-tiba merasa pakaian mereka terlalu mempesona dan ingin menggantinya. Tidak memiliki keinginan, bukankah ini yang harus dilakukan oleh seorang ahli sejati? Meskipun mereka sangat ingin menerima atas nama Houtian, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Dalam hal temperamen dan mentalitas, mereka jauh lebih rendah daripada Houtian. Oh! Setelah ditolak oleh Houtian, pembangkit tenaga listrik misterius itu tidak marah. Sebaliknya, dia tidak tampak terkejut sama sekali, seolah dia sudah tahu bahwa Houtian akan menjawab seperti ini. Tawa samar terdengar dari balik topeng. Haha, saya masih berharap guru Houtian akan mempertimbangkan undangan saya dengan serius. Pintu organisasi abadi akan selalu terbuka untuk guru Houtian. Meskipun Houtian lebih lemah darinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari Houtian dalam hal penempaan. Houtian masih acu-ta'acu, seolah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang, seperti raksasa baja. Mata para ahli di sekitarnya memerah karena cemburu. Kondisi ini terlalu menguntungkan. Namun, ini juga berarti Houtian sudah berdiri di puncak dunia tertentu. Setelah lelucon kecil ini, adegan itu langsung menjadi sunyi lagi. Hanya suara angin, wu-wu, dan lolongan monster yang terdengar dari jauh. Pada saat ini, pandangan semua orang tanpa sadar beralih ke pintu masuk makam. Ketika Feng Hao dan yang lainnya tiba di terowongan menuju dunia makam dalam, kekuatan isap tiba-tiba muncul. Penglihatan mereka menjadi gelap, dan sesaat kemudian, mereka muncul di makam luar. Mengaum. Seekor binatang buas dengan tanduk panjang di kepalanya yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam legam menerkam ke arah mereka. Makhluk jahat. Angin mencurigakan bertiup. Tanpa pikir panjang, Feng Hao berubah menjadi bayangan, menggerakkan tubuhnya dan langsung meninju. Sebuah kekuatan besar meledak dan binatang bertanduk tunggal yang terhormat bela diri alam keempat langsung terlempar ke udara. Tubuhnya hampir meledak, dan sebelum mendarat di tanah, ia sudah berhenti bernapas. Kekuatan pukulan ini membuat penonton kembali terdiam. Bahkan Long Yue Guan, yang terobsesi dengan seni bela diri, juga menyerah untuk berpikir melawan orang seperti itu. Meskipun tubuh ilahi tak terkalahkannya sangat kuat dan ada banyak ruang untuk berkembang, saat ini dia pasti tidak mampu menahan pukulan ini. Dia masih harus melatih tubuhnya. Jika tidak, pukulan ini tidak akan berguna, dan tidak ada gunanya berlatih. Sepanjang perjalanan, masa dinilai santai. Jika ada serangan dari binatang buas, bahkan jika ada binatang di alam Raja Bela Diri, mereka dengan mudah ditangani oleh Feng Hao. Sedangkan sisanya, mereka perlahan menjadi mati rasa karenanya. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Apakah dia target dari immortal? Melihat wanita berkulit putih yang berdiri tidak jauh darinya, Feng Hao sedikit mengerutkan kening. Menurut Penatua Fen, budidayanya tidak buruk ketika dia masih hidup. Namun, dia sudah mati dan itu tidak cukup untuk mengungkap keberadaan immortal. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia memikirkan dia dibawa pergi secara paksa oleh orang-orang, immortal, dia merasa sedikit kesal. Mungkin itu karena sikap posesif. Namun, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi wanita cantik ini. Sebaiknya kamu tidak memaksaku. Melihat ke pintu keluar, kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Dia berhenti bergerak dan berkata kepada orang banyak, nanti, kalian semua menjauhlah dariku. Apakah kalian mengerti? Dia sangat jelas bahwa meskipun bukan karena wanita berbaju putih, orang-orang, immortal, pasti tidak akan melepaskannya. Ini karena dia juga berada di aula saat itu. Feng Hao juga bisa memikirkan alasan ini. Singkatnya, dia sangat jelas bahwa dirinya saat ini pastilah salah satu target, immortal. Saudara Hao. Ketiga wanita itu, Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King, semuanya memandangnya dengan cemas. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Namun, untuk saat ini, jangan keluar. Lebih baik dekat dengan Master Hao Tian. Feng Hao menatap mereka bertiga dengan pandangan menghibur, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Menghadapi orang-orang, immortal, bahkan Hao Tian tidak akan bisa melindunginya. Oleh karena itu, mungkin, dia harus mengambil langkah terakhir. Oke. Saat ini, ketiga wanita, Joan of Arc, dan Wan Xin hanya bisa mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Feng Hao dalam menghadapi, immortal. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melindungi diri mereka sendiri agar Feng Hao tidak terganggu. Hati-hati, semuanya. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia melirik kerumunan dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia menjauhkan diri dari kerumunan dan berjalan menuju pintu sendirian. Itu dia. Ketika Feng Hao berjubah hijau muncul di pintu, para murid muda yang keluar dari makam dalam melapor kepada orang tua atau tuan mereka. Yang mulia, ini dia. Dia menghancurkan formasi besar Cakrawala. Ketiga anggota muda, immortal, berbisik kepada ahli misterius itu. Oh. Ketika ahli misterius itu mendengar ini, matanya di balik topeng tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Seolah-olah matanya adalah dua matahari yang terik, menyilaukan tanpa henti. Bahkan lampu hijau samar di sekitarnya pun tersebar. Tatapannya tertuju pada Feng Hao, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. 1267. Seorang pemuda dari ras manusia berdiri di pintu keluar makam kuno dengan punggung tegak seperti pohon pinus. Matanya yang hitam pekat dipenuhi aura mendominasi. Dia seperti dewa penguasa yang memandang rendah dunia. Menghadapi tatapan banyak ahli, dia tidak takut sama sekali dan berani menatap mata siapapun. Mendesah. Ketika Feng Hao keluar dan mendengar pertanyaan dan jawaban, Hao Tian dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Namun, dia tidak ragu sedikitpun. Dengan cepat, dia muncul di samping Feng Hao. Niatnya sangat jelas. Eh, ada yang salah. Setelah beberapa saat, beberapa seruan terkejut terdengar. Ini karena Feng Hao tidak tampak kuat di permukaan. Dia hanyalah seorang junior di puncak alam kaisar Beladiri yang memiliki kekuatan tiang petir. Dia tidak terlihat seperti dewa ganas yang mampu menekan tiga orang dari organisasi Sian. Belum lagi para ahli, bahkan para jenius muda yang secara pribadi menyaksikan kekuatan Feng Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Feng Hao yang mereka lihat tidak seperti ini. Aura mengamuk dan aura kejam membuat mereka tidak bisa menghubungkan keduanya. Apakah itu dia atau bukan? Para ahli tidak bisa tidak melihat ke arah junior di samping mereka dan melihat keraguan di mata mereka. Situasi ini terlalu aneh. Badan polaritas petir. Pakar misterius itu menatap Feng Hao untuk waktu yang lama sebelum cahaya ilahi di matanya perlahan surut. Jejak kebingungan melintas di matanya. Setelah mendengar laporan ketiga anggota muda dan menggabungkannya dengan informasi yang dia peroleh dari diskusi para ahli, dia membuat tebakan berani bahwa pemuda dari ras manusia ini mungkin adalah master seni bela diri Void saat ini. Namun, berdasarkan pengetahuannya tentang master of the Void Martial Arts, pria berjubah hijau di depannya tidak cocok dengan deskripsi dari master of the Void Martial Arts. Secara logika, master of the Void Martial Arts seharusnya tidak memiliki atribut. Namun, mereka memiliki kekuatan seni bela diri Void yang sangat kuat dan bisa dikatakan yang tertinggi. Ini juga merupakan cara dunia membedakan master of the Void Martial Arts. Namun, jika seseorang dengan konstitusi non-elemen memiliki kekuatan absolut, maka ada kemungkinan 50% dia akan menjadi master of the Void Martial. Feng Hao, sebaliknya, menentang akal sehat ini. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik misterius tidak dapat secara akurat menentukan apakah pemuda dihadapannya adalah master seni bela diri ilusi. Itu dia. Pakar misterius itu melirik dengan acu-ta'acu pada tiga anggota muda di sampingnya. Tidak ada kehangatan sama sekali dalam kata-katanya. Sejujurnya, berdasarkan apa yang dia lihat selama ini, pemuda di depannya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga anggota muda di sampingnya. Yang mulia, itu dia. Setelah dengan hati-hati mengukur Feng Hao, mereka bertiga dengan hati-hati menganggupkan kepala. Meskipun Feng Hao saat ini sangat berbeda dari saat dia berada di makam dalam, seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda, mereka tidak dapat salah mengira tentang fluktuasi aura satu orang. Mendengar jawaban tegas mereka, pria misterius itu sedikit mengernyit di balik topengnya. Ia yakin mereka bertiga tidak punya nyali untuk menipunya. Namun, situasi di hadapannya bertentangan dengan logika. Dia tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa bersembunyi dari matanya. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Mata ahli misterius itu tiba-tiba membeku. Cahaya ilahi yang cemerlang meletus, tampak seolah-olah dua matahari yang terik telah lahir. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Di saat yang sama, aura mirip tsunami diam-diam menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang di sekelilingnya mulai beriak, tampak seperti gelombang pasang yang mulai bergejolak. Dari sembilan langit hingga langit biru, ia mengguncang langit dan bumi saat bersiul ke arah Feng Hao, yang berdiri di pintu masuk makam, berniat untuk menghancurkannya di dalamnya. Menabrak. Adegan itu sangat luar biasa. Semua ahli di sekitarnya memilih untuk menghindarinya. Tatapan mereka semua tertuju pada tubuh Feng Hao. Pada saat yang sama, mereka ingin memverifikasi sesuatu. Grandmaster Hao Tian, saya akan melakukannya sendiri. Saat Hao Tian hendak bergerak, Feng Hao berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Selanjutnya, di bawah tatapan Hao Tian, aura yang sangat melonjak tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Pertama, matanya yang hitam pekat langsung berubah menjadi merah padam. Di dalamnya, tidak ada sedikitpun warna lain. Itu seperti lautan darah, dengan ribuan roh pendendam meratap di dalamnya. Itu dipenuhi dengan segala macam emosi negatif, menyebabkan seseorang merasa gelisah dan tidak bisa tenang hanya dengan sekali pandang. Saat ini, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi dewa ganas dari neraka. Aura haus darah menyebar, menyebabkan para ahli di sekitarnya merasa sangat ketakutan. Itu dia. Para jenius muda di tempat kejadian berseru dengan suara gemetar. Aura ini, tatapan ini, bukankah ini dewa ganas dari makam dalam? Persis sama. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya mereka, bahkan Feng Hao sendiri pun sedikit terkejut. Di makam dalam, dia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apa itu. Sekarang, ketika dia mengedarkan seni pertempuran surgawi, sisi ganas dari makam dalam terungkap. Namun, dia segera sadar kembali. Gemuruh. Gelombang besar datang menerjang, menjungkir balikan langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi bergetar saat berguling ke dalam makam kuno. Meski auranya sangat berkurang, kekuatannya tetap tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Raja Bella diri puncak pun akan mudah dihancurkan olehnya. Pakar misterius ini bisa dilihat. Meskipun dia sedang ditekan, aura yang dia pancarkan dengan santai masih sangat mengejutkan. Istirahatlah untukku. Menghadapi gelombang yang menyapu makam kuno, Feng Hao tidak takut. Dia berdiri di pintu masuk makam kuno, mata merahnya terpaku pada sepasang mata yang mempesona di kejauhan. Dengan raungan yang keras, seolah-olah pedang dewa yang tiada tarannya telah muncul di tubuhnya. Niat bertarung yang sangat tajam yang tampaknya telah memadat menembus udara, membawa serta aura yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya saat ia menyerang ke arah gelombang yang datang. Dia ingin menggunakan kekuatan seekor semut untuk menghancurkan gelombang mengerikan itu. Swash-swash. Niat bertarung yang tajam itu seperti pisau, memotong gelombang. Saat kedua belah pihak bentrok, suara yang memekatkan telinga terdengar. Pada saat yang sama, gelombang besar di depan Feng Hao terbelah menjadi dua bagian, berguling ke arah sekeliling, tidak melukainya sedikitpun. Dia benar-benar bertahan. Saat melihat pemandangan ini, sepasang mata di sekitarnya dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah mereka melihat hantu. Terima kasih, para tamu terhormat, Bunga, Stempel, terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat malam Natal dan selamat Natal kepada semua orang. 1268 Gemuruh. Di tempat kejadian, langit dan bumi dikejutkan. Ruang itu berjatuhan dengan hebat seperti tsunami. Ombak yang mengamuk bersiul dan menyapu segalanya. Mereka dengan anggun mendesak menuju pintu keluar makam kuno. Gelombang semacam itu seperti banjir, menerjang sosok yang berdiri di pintu masuk makam kuno. Dia mengenakan jubah hijau, berdiri di pintu masuk makam kuno. Matanya merah padam, seperti lautan darah. Ada ketajaman yang tiada taraf di matanya, seperti ujung pedang, menembus ombak dan menyapu semua yang dilewatinya. Dia seperti batu yang keras kepala, berdiri di tengah ombak, tak bergerak. Adegan itu sangat mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Teknik rahasia macam apa itu? Para ahli di luar sangat terkejut. Mereka tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Seorang pemuda pengecut beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi Dewa Ganas dari neraka. Aura Ganas semacam itu bahkan membuat para ahli Gritsain merasa agak takut. Anak ini pasti akan menjadi orang hebat. Pandangan aneh melintas di mata para ahli dari klan lain. Bukan hal yang baik bagi klan manusia untuk memiliki pemuda berbakat. Akan lebih baik jika dia dibunuh di sini. Itu akan menjadi akhir terbaik bagi mereka. Anak ini. Hao Tian sudah mundur ke samping, berdiri di depan Joan of Arc dan yang lainnya. Aura kuat menyebar dari tubuhnya, menyelimuti semua orang. Ombak yang bergulung mengamuk, dan dentuman sonic terdengar. Ketika ombak bertabrakan dengan aura, mereka langsung meledak, tidak mampu mendekatinya. Mungkinkah ini warisan yang diberikan kepadanya oleh Master of the Void Martial Arts sebelumnya? Melihat Feng Hao, yang berdiri di tengah ombak, mata Hao Tian bersinar dengan cahaya yang menusuk. Feng Hao sebelumnya pasti tidak bisa memiliki aura sekuat itu. Dia yakin akan hal ini. Adapun Master of the Void Martial Arts, belum lagi catatan kuno klan lain, bahkan catatan kuno Elysium hanya memiliki beberapa kalimat tentang dia. Kesimpulannya, Master of the Void Martial Arts adalah seorang jenius yang luar biasa. Hatinya tidak bisa tenang, tetapi ketika dia memikirkan hal itu, emosinya yang berfluktuasi menjadi tenang. 8. Bukaan Dengan kata lain, Feng Hao masih harus menghadapi hukuman surgawi sebelum dia bisa naik ke tingkat suci. Kalau tidak, dia akan terjebak di sini seumur hidupnya. Benar sekali, berdasarkan situasi saat ini, bakat alami Feng Hao sudah tak tertandingi. Kemungkinan tidak banyak orang di dunia kultivasi yang sama yang bisa mengalahkannya. Namun, semua ini terbatas pada bidang yang sama. Jika dia tidak naik ke tingkat sage, semua ini hanyalah kata-kata kosong. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, sage biasa manapun dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Inilah perbedaan antara orang suci dan manusia. Semua orang yang berada di bawah alam suci adalah seekor semut. Bahkan jika semut ini sangat kuat dan memiliki banyak trik, bagaimana mungkin dia bisa lepas dari telapak tangannya. Ini adalah jurang surgawi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu melintasinya. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing mengepalkan tangan mereka. Mata indah mereka dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Feng Hao mungkin telah memperoleh semacam warisan kuat di makam kuno, dia sekarang menghadapi anggota sebenarnya dari organisasi abadi. Satu-satunya yang tetap tenang adalah wanita berjubah putih. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Dalam pandangannya, yang ada hanya keberadaan Feng Hao dan tidak ada yang lain. Dia tidak berada dalam perlindungan Hao Tian. Sebaliknya, dia berdiri agak jauh dari Feng Hao. Aura seperti semburan melonjak, tapi tersebar oleh lapisan samar cahaya putih susu di sekitar tubuhnya. Arus deras yang sangat besar yang mampu menghancurkan gunung bahkan tidak mampu mengangkat ujung bajunya. Dia masih begitu luar biasa dan luar biasa, seolah-olah dia benar-benar keturunan dewa, tidak ternoda oleh dunia fana, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya. Dia. Sekilas, Hao Tian juga menemukan keberadaan wanita berjubah putih. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan dia tidak bisa acu terhadap gelombang seperti itu, tetapi wanita berjubah putih, yang tidak memiliki fluktuasi energi sedikit pun, dapat langsung mengabaikannya. Setelah dengan hati-hati mengukurnya, ekspresi tidak percaya tiba-tiba muncul di mata Hao Tian. Alasannya adalah karena lingkaran cahaya putih susu di sekitar wanita itu. Halo mengisolasi segalanya, dan hal-hal eksternal tidak dapat menyakitinya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan pengalamannya, dia merasa sedikit tercengang. Ini di luar jangkauan akal sehat. Jelas sekali, dia adalah orang biasa tanpa fluktuasi energi sedikit pun, tapi dia bisa melakukan hal yang begitu mengejutkan. Itu bertentangan dengan akal sehat. Selain itu, Hao Tian tahu bahwa wanita berjubah putih itu sama sekali tidak dibawa ke sini olehnya. Siapa dia? Hao Tian menoleh dan bertanya pada Xie Yandong, yang berada di sebelahnya. Eh! Xie Yandong tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu. Adapun identitas wanita berjubah putih, Feng Hao tentu saja tidak akan berbicara sembarangan. Jika tidak, jika menyebar, akan menimbulkan badai yang tidak terbayangkan. Seseorang yang selamat dari era mitologi. Tak ayal, wanita berjubah putih itu pasti menyembunyikan rahasia keabadian. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertahan hidup dari era itu. Oh! Hao Tian menjawab dengan suara rendah. Matanya melirik ke arah Joan of Arc dan dua wanita lainnya, yang ekspresinya sedikit tidak wajar. Kemudian, matanya tertuju pada Gui He. Senior, aku tidak akan mengatakan apapun. Gui He menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Meskipun dia tidak bisa memastikan identitas wanita berjubah putih itu, penampilan misteriusnya membuat latar belakangnya tidak sederhana. Namun, dia adalah anggota klan Gui Yuan, dan dia sangat mengutamakan integritas dan kesetiaan. Di makam dalam, Feng Hao telah menyelamatkannya, dan keduanya memiliki hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengkhianati Feng Hao. N. Hao Tian menjawab dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia tidak menyelidiki lebih jauh dan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Hao, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fiuh! Melihat dia tidak menanyakan apapun, Joan of Arc dan dua wanita lainnya hanya bisa menghela nafas lega. Jika Hao Tian benar-benar bertanya, mereka tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Mereka merasa sedikit menyesal. Akan sangat bagus jika mereka tidak mengetahui hal ini. Manusia akan selalu penasaran dengan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui. Untung saja posisi wanita berjubah putih itu ada di dinding makam. Orang-orang di dalam dapat melihatnya, tetapi orang-orang di luar tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, selain Hao Tian, tidak ada orang di luar yang memperhatikan keberadaan wanita berjubah putih itu. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan keributan besar. 1269 Fiuh! Melihat Feng Hao telah menahan tekanan ahli misterius itu, ketiga anggota muda organisasi, Imortal, tidak bisa menahan nafas lega. Wajah mereka dipenuhi keringat di balik topeng mereka. Jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa pemuda di hadapan mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sekarang mereka melihat Feng Hao telah berubah menjadi dewa ganas dengan aura ganas yang mengjulang tinggi, hati mereka yang tadinya gelisah akhirnya merasa tenang. Orang ini, dia benar-benar dari klan manusia. Mereka bertiga bertukar pandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Tidak mungkin ketiganya melakukan kesalahan pada saat yang bersamaan. Feng Hao pasti memasuki pintu perunggu sebelum dibuka. Mereka sangat yakin akan hal ini. Mereka awalnya mengira bahwa dia adalah orang yang selamat dari zaman kuno, tetapi sekarang, dia telah berubah menjadi seorang jenius muda dari klan manusia. Mereka tidak dapat menerimanya untuk sesaat. Klan manusia, klan lemah itu, sebenarnya bisa memiliki seorang jenius yang bisa bersaing dengan mereka. Cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata mereka, dan permusuhan mereka sangat kuat. Sebagai anggota generasi muda dari organisasi Imortal, mereka hanya mempunyai satu tujuan, dan itu adalah untuk naik ke kursi terhormat yang tinggi dan perkasa. Namun, pada saat ini, ketiganya dikalahkan oleh satu orang bahkan ketika mereka bergabung. Kekalahan seperti itu menyebabkan mereka bertiga benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi terhormat. Kecuali orang ini tersingkir. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kemauan yang tak terkalahkan? Pembangkit tenaga listrik misterius itu bergumam. Matanya seterang matahari, dan tatapannya tertuju pada Feng Hao. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat perubahan mendadak Feng Hao. Setelah beberapa lama, matanya menyipit saat dia berkata dengan bingung, ini, mungkinkah itu semacam keterampilan rahasia? Dia sangat menyadari kekuatan auranya. Karena Feng Hao mampu menahannya, tidak diragukan lagi itu berarti apa yang dikatakan ketiga juniornya adalah kebenaran. Namun, dia belum pernah melihat niat bertarung tirani Feng Hao yang diringkas dari keinginannya. Dapat dikatakan bahwa sejak dia naik ke kursi terhormat, organisasi abadi, tidak banyak orang yang berani menatap matanya. Namun, pemuda di depannya, yang belum mencapai sane level, berhasil melakukannya. Dia melihat rasa takut di mata Feng Hao. Justru karena keberaniannya, tekad yang tak tergoyahkan dan tak terhancurkan inilah yang memungkinkannya bertahan di bawah tekanannya. Aku tidak menyangka akan ada keterampilan rahasia misterius di dunia ini. Seketika, matanya bersinar panas. Seorang junior dari dunia Wu Huang dapat menggunakan keterampilan rahasia ini untuk melawannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keahlian rahasia ini luar biasa. Jika dia bisa menguasai keterampilan rahasia ini. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Hati ahli misterius itu tenggelam. Seketika, rambutnya berkibar tertiup angin. Ruang di sekelilingnya bergemuruh. Dia seperti dewa yang berdiri di udara. Ruang di sekelilingnya runtuh. Ledakan sonic terdengar tak henti-hentinya. Aura yang luas menyapu sembilan langit. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur bersama juniornya. Ketika mereka mendarat di kejauhan dan menyaksikan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Benar saja, orang-orang dari Sian bukanlah orang-orang yang bisa mereka bandingkan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seluruh dunia bergemuruh. Semuanya meledak ke segala arah, dan semuanya hancur. Sepertinya seluruh dunia mengerang di bawah kakinya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bangun! Aura yang sangat luas akan mampu menjungkir balikan langit dan bumi. Aura mengerikan menyerbu ke dalam makam kuno dan menabrak Feng Hao, yang berdiri di pintu masuk. Merusak. Menghadapi aura seperti pasang surut ini, mata Feng Hao tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, keinginan bertarung yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Mengikuti pemikirannya, sebuah pedang terbentuk dan menembus ombak, berniat untuk membelahnya. Swash! Swash! Ombaknya seperti banjir, melanda, menyebabkan makam kuno bergetar. Mereka bertabrakan dengan ujung pedang, dan segera, suara yang menusuk telinga meledak. Terdengar samar-samar suara logam bertabrakan, seolah-olah emas dan besi bertabrakan, seolah-olah itu adalah tabrakan sungguhan. Buk! Buk! Saat mereka bertabrakan, Feng Hao terpaksa mundur dua langkah. Tubuhnya sedikit terhuyung, tapi dia bertahan dan tidak terjatuh. Namun, ujung pedangnya semakin meredup. Bertarung. Feng Hao meraung. Seketika, lautan darah di matanya meningkat, seperti gunung berapi yang meletus. Serangan kuat semacam ini tidak membuatnya takut. Sebaliknya, hal itu menyulut kesombongan dan keinginannya untuk bertarung. Seni melawan langit mengharuskan seseorang memiliki kemauan untuk bertarung melawan langit dan bumi. Jika dia takut, dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan seni memerangi surga. Dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan asli dari seni memerangi surga. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun, selama keinginan Feng Hao masih ada, dia akan mampu bertahan. Jika bukan karena kemauan yang tak kenal takut ini, bagaimana mungkin Sage Agung memiliki hak untuk melawan Kaisar saat itu? Menarik. Sudut mulut ahli misterius itu sedikit melengkum di bawah topeng. Diam-diam, aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin dingin. Ruang di sekitarnya menjadi gelap, seolah hari kiamat telah tiba. Angin kencang bersiul dan menyerbu menuju jurang. Seluruh bumi bergetar dan jurang berguncang hebat. Samar-samar, sebagian bebatuan gunung itu runtuh dan roboh. Ini. Para ahli di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Bukannya mereka tidak berpikir untuk menggali jurang untuk mengeluarkan makam kuno itu. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Namun, pada saat ini, jurang yang kokoh seperti langit dan bumi sebenarnya berguncang di bawah tekanan pembangkit tenaga listrik misterius. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Sangat kuat. Di bawah dampak yang semakin berat, Fenghou perlahan-lahan didorong mundur, meninggalkan dua jejak di tanah yang keras. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah terdorong mundur lebih dari 20 meter. Terlebih lagi, dia tidak bisa berhenti bergerak mundur. Pedang yang terkondensasi di depannya menjadi sangat lemah, seolah bisa didorong kembali ke tubuhnya kapan saja. Dampak semacam ini seperti seluruh langit dan bumi, lautan luas, mengalir deras. Itu membuatnya merasa tercekik. Bahkan keyakinan yang tak tergoyahkan di dalam hatinya sedikit terguncang. Perbaiki untukku. Fenghou mengatupkan giginya dan melepaskan seluruh auranya. Pembuluh darah di tubuhnya seperti naga yang melingkari tubuhnya. Wajahnya juga menjadi agak menyeramkan. Namun, cahaya merah di matanya tetap kuat seperti sebelumnya. Di sekujur tubuhnya, bahkan ada lapisan lingkaran cahaya emas samar yang mengelilinginya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki pemikiran lain. Dia mengedarkan seni memerangi surga dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, pedang yang terkondensasi di depannya mengembang pesat. Kakinya pun terhenti, seperti pohon pinus yang berdiri di atas tanah, tak tergoyahkan. 1270 Tebasan menusuk langit. Hampir secara alami, mata Feng Hao tiba-tiba menyipit. Dia mengulurkan tangannya dan pedang raksasa yang dikondensasi dari battle wheel muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, otot-otot di tubuhnya berkontraksi saat dia mengangkat pedang raksasa dan menebas gelombang raksasa yang menyapu. Gerakan ini sepertinya telah dilakukan ribuan kali dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Saat pedang itu menebas, gelombang raksasa yang datang langsung terbelah dan menimbulkan kekacauan di kedua sisi. Berkali-kali, dia secara bertahap menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatannya. Pada saat ini, Hao Tian telah merobohkan tembok bersama kelompok Joan of Arc dan mendekati wanita berpakaian putih itu. Fiu! Melihat Feng Hao mampu bertahan sekali lagi, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat yang sama, mata Xia Yandong dan yang lainnya dipenuhi keheranan. Kesenjangan antara mereka dan Feng Hao semakin lebar. Jarak di antara mereka seperti jurang horizontal yang hampir tidak dapat diatasi. Jika dia naik ke level Sein, apakah masih ada orang di Elysium yang bisa menekannya? Xia Yandong dan yang lainnya gemetar hebat di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mengerti warisan macam apa yang diperoleh Feng Hao yang begitu kejam, dari kelihatannya, dia pasti mampu melawan fisik kaisar dunia bawah kuno yang legendaris. Anak ini benar-benar dapat menahan tekanan dari yang mulia dari organisasi abadi. Melihat pemandangan di dalam makam ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Apakah itu para ahli di luar atau Hautian, Gui He, dan yang lainnya, mereka semua sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bagaimana seseorang setingkat Wu Huang bisa memiliki kemauan yang begitu kuat? Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan para sage agung dari berbagai klan tidak bisa melawan ahli misterius ini. Namun, pada saat ini, meskipun Feng Hao dipaksa mundur oleh tekanan dari ahli misterius itu, mereka tidak melihat sedikitpun ketakutan di mata Feng Hao. Niat bertarung yang tak terbatas membuat mereka merasa takut. Mereka tidak dapat memahami dari mana kehendak pertempuran Feng Hao berasal. Mungkinkah, dia memperoleh warisan dari sage agung? Xie Yandong mengamati dari samping. Tiba-tiba, matanya berkedip dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia tidak lupa bahwa pertama kali dia bertemu Feng Hao adalah di makam kuno pertarungan surga. Meskipun dia tidak tahu siapa yang mendapatkan warisan sage agung pada akhirnya, dia akhirnya curiga setelah melihat penampilan Feng Hao. Menurut legenda, sage agung yang berperang di surga tidak memiliki rasa takut. Dia bahkan berani melawan kaisar agung. Niat bertarungnya tak tertandingi di dunia. Saat itu, kaisar agung terakhir dari era primordial juga mengatakan bahwa jika ada seseorang di dunia ini yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar agung, miscaya orang itu adalah petapa agung yang melawan surga. Namun, kaisar agung terakhir dari era pur bakala mengatakan bahwa jika ada seseorang di dunia ini yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar agung, tidak diragukan lagi orang itu adalah sage agung. Namun, sage agung tidak berhasil melewati jurang surgawi pada akhirnya. Dia tidak naik ke alam kaisar dan meninggal di benua langit bela diri, yang menjadi penyesalan besar. Sekarang, jika Feng Hao benar-benar memperoleh warisan sage agung, bukankah itu berarti Feng Hao memiliki peluang untuk naik ke alam kaisar di masa depan? Terkesiap, setelah memikirkannya sebentar, Xie Yandong mau tidak mau menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Meskipun orang-orang saat ini berbakat dan bahkan ada yang terlahir tak tertandingi di antara rekan-rekan mereka, mereka masih belum bisa melewati rintangan terakhir. Sejak zaman kuno, banyak orang jenius yang terdiam. Namun, Feng Hao memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sedikit rasa iri muncul di matanya saat dia memikirkannya. Aku bertanya-tanya bagaimana orang ini berhasil mendapatkan pengakuan dari sage agung yang berperang di surga. Xie Yandong telah membaca banyak deskripsi tentang makam pertarungan surga oleh para tetua sukunya. Namun, karena suatu alasan, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari sage agung pertarungan surga meskipun dia telah melewati ujian terakhir. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang bagaimana Feng Hao berhasil melakukannya. Saat Guihe melihat adegan ini, dia semakin bertekad untuk berteman dengan Feng Hao. Beberapa hal harus disimpan sendiri. Jika tidak, persahabatan yang diperoleh dengan susah payah ini akan hancur. Dia sangat yakin bahwa berteman dengan Feng Hao akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Feng Hao memegang pedang besar di tangannya saat dia berdiri di tengah arus deras yang menutupi langit. Di bawah tekanan yang dapat mengguncang langit dan bumi, dia perlahan memasuki keadaan yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Di dalam tubuhnya, seni rahasia heaven battle secara alami mulai beredar. Dalam hati Feng Hao, hanya ada satu kata, pertempuran. Saat ini, niat bertarungnya tidak lagi sesederhana sebelumnya. Niat bertarungnya saat ini mencakup kekuatan, dominasi, dan keganasan. Segala macam emosi telah menyatu ke dalam battle wheelnya, membentuk battle wheel ganas yang dia miliki saat ini. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kombinasi faktor-faktor aneh di dunia kuburan, dia tidak akan mampu menanggung kelemahan yang datang dari lubuk jiwanya. Jika bukan karena semangat juangnya telah berevolusi sekali lagi, dia tidak akan mampu menahan tekanan dari ahli misterius dari organisasi imortal ini. Niat bertarungnya yang tak terbatas dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan kejam, dan itu tampak material saat itu melonjak ke seluruh tubuhnya dan menyerbu ke dalam pikirannya. Setelah itu, ia menyerang dengan keras terhadap celah terakhir di daukornya. Gemuruh Niat bertarung yang seperti ujung pedang dewa menghantam celah yang mengalir dengan cahaya berkilau. Dalam sekejap, terjadi ledakan dahsyat. Ruang di otaknya tampak bergetar saat suara gemuruh terus bergema dalam waktu yang lama. Meskipun lapisan penghalang cahaya berkilau tampaknya tidak meredup setelah tumbukan ini, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa cahaya berkilau yang mengalir di dalam penghalang itu agak lamban. Tidak lagi semeriah sebelumnya, itu seperti pohon yang subur dan tumbuh, namun kekuatan hidupnya perlahan menghilang. Karena vitalitasnya telah hilang, apakah ia masih bisa hidup lama? Tanpa sepengetahuan Feng Hao, penghalang pada bukaan kesembilannya terkikis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah pengaruh niat pertempuran yang tak ada habisnya. Dia percaya bahwa dia hanya perlu beberapa jam untuk menembus penghalang ini. Pada saat itu, inti daunya akan terbuka sepenuhnya, dan dia akan dapat maju ke tahap malaikat dan memahami dao agung. Terima kasih telah menonton!